Kita ke informasi seputar longsor terlebih dahulu nih Pak Mirsa. Di Bali, ada suasana duka melimuti warga desa Songan Kintamani Bangli saat proses pemakaman tujuh jenazah korban longsor Senin sore kemarin. Bahkan sejumlah warga tampak histeris saat prosesi pemakaman berlangsung. Ya beginilah suasana saat prosesi penguburan tujuh jenazah korban tanah longsor di desa Songan Kintamani Bangli, Bali, Senin sore kemarin. Sejumlah keluarga korban histeris saat proses pemakaman berlangsung. Prosesi pemakaman dilakukan tiga hari setelah jenazah para korban disemayamkan di poskop pengungsian yang jaraknya tidak jauh dari kuburan desa setempat. Dalam prosesi itu ratusan warga turut mengantarkan korban ke liang lahat. Sementara itu pasca bencana tanah longsor, komando tanggap darurat bencana kebupatan Bangli masih terus menerima laporan berbagai kerusakan akibat dampak bencana yang ditimbulkan. Khususnya matri, kita agak sulit mendatangnya. Setiap hari ada data yang masuk, data itu baru lagi dan baru lagi. Yang jelas kalau kemungkinan secara naik jiwa masih sama naik. Kemudian untuk jalan yang terganggu ada 12 titik. Itu yang sedang kita selesaikan.